Hai semua nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo Mulai dari rumah sakit tua sampai ke bermain jelangkung Berikut adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari Ewing HD Setelah pesan-pesan berikut ini Intro Seperti yang lo tau gue seneng banget eksplorasi tempat-tempat menyeramkan yang ada di Indonesia Beberapa ada yang beneran serem dan juga akhirnya muncul penampakan Beberapa juga ada yang serem Tapi pas dilatengin ya gak ada apa-apa Kali ini udah mengumpulkan berbagai macam cuplikan Dari berbagai macam video eksplorasi gue di tempat-tempat horror Dan cuplikan-cuplikannya ini tuh yang paling serem dan juga cerita dibalik cuplikannya tersebut Kalo udah siap langsung aja cek cuplikannya berikut ini Kelima, Bangunan Tua Jakarta Waktu itu Kevin Hendrawan seorang youtuber Indonesia yang suka banget mereview produk dan juga travel vlog Itu menghubungi gue dan mengajak gue untuk Uji nyali di sebuah bangunan tua di daerah sekitaran Jakarta Katanya sih bangunan tua ini tuh cukup berhantu Karena waktu dia menggunakan bangunan ini untuk sesi fotografi Itu sering banget kejadian hal-hal aneh yang sulit dijelaskan Akhirnya gue, Kevin dan juga Famous ID Mengatur tempat, situasi dan berbagai macam hal lainnya Dan akhirnya kita fix syuting di bangunan tua tersebut Pertama kita syuting tuh di lantai dua Karena di lantai dua ini bisa dibilang ruangannya luas dan ya cocoklah untuk dipakai syuting Pas udah siap, pas udah mau action, pas adegan pertama Tau-tau pintu di ruangan tersebut itu terbanting dengan keras banget Padahal ya gue inget banget pas gue mau masuk ke ruangan itu Pintunya itu sengaja dibuka dan diganjel menggunakan batako yang gede banget Lu tau kan batako yang warnanya putih yang gede banget itu Nah, pintunya itu diganjel sama batako itu Apakah ada angin ketika di ruangan itu? Nggak ada, itu nggak ada angin sama sekali Kayak angin itu angin-angin indoor Begini apa angin nggak ada angin Dalam waktu itu pintunya tertutup dan batakonya pun patah, hancur Setelah kejadian ini kita langsung pindah ke lantai dasar dan kita syuting disana Karena kita merasa bahwa di lantai dua itu udah ngaman Pas di lantai dasar ini, pas kita syuting, pas udah gue edit, pas udah gue publis Banyak banget komentar yang bilang bahwa mereka melihat penampakan putih-putih di kanan bawah layar ini Gua nggak mau bilang ini adalah semacam penampakan Karena masih terlalu ambigu gitu, masih belum greget lah Pokoknya yang jelas kita tuh disana nggak banyak orang Dan pada dasarnya tuh nggak ada orang disana dan gedungnya juga dikunci Salah satu tempat horor yang paling terkenal yang ada di Bandung adalah rumah sakit Kalau adalah orang Bandung yang kebetulan aktif banget di dunia malam Di dunia horor-horor pasti lo tau deh tempat ini Jadi waktu itu gua sama Corrigor mengeksplorasi tempat-tempat horor yang ada di Bandung Waktu itu gua ke gua Jepang, gua Belanda dan juga rumah sakit ini Waktu di gua Jepang sama gua Belanda, biasa aja nggak serem Tapi di rumah sakit ini, rumah sakit yang katanya banyak banget penampakan dan juga udah terbuang lama banget, udah kosong Ceritanya beda lagi Pas kita mengeksplorasi tempat ini Gua akuin gua emang disitu takut banget Karena gua masih penakut kali ya, gua masih biasa aja Kalau sekarang udah luar biasa, waktu itu masih biasa aja Dan itu gua takut banget asli Udah atmosfernya tuh serem, terus waktu itu diajakin ke kamar mayat, ke kamar bayi Eh gila aja itu, 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 itu Damn parah banget Di dalam sih kita nggak ngeliat apa-apa Cuman kayak ya paling rumah sakit yang terbuang, yang kacanya pecah, banyak coretan dan juga jamur-jamur, kelawar dan lain-lain Cuma sekedar hal-hal terbuang yang seperti itu aja biasa, yang berantakan gitu-gitu aja Tapi pas pulang, pas gua udah ke rumah, pas Cody udah dibogor, Cody nelfon gua Wing, ada penampakan di video kita Dan bener banget ternyata di video kita itu ada penampakan anak kecil dan itu dijelasin secara detail sama Cody Gore Ketika kita masuk, bapaknya sudah bilang sama kita bahwa yang ngejagain rumah sakit ini kalo malam ada 4 orang 3 orang ketika kita masuk ada di luar Dan 1 orang bersama kita untuk ngejagain kita di dalam Nah, gua nggak mau bilang ini penampakan Tapi, lu bisa deskripsiin sendiri Ini siapa di lorong? Mungkin gua juga mikirnya, ah ini mah orang gitu, yang dari luar Tapi kita itu baru dari luar Kita nengok keluar ada 3 orang Dan 1 orang lagi ikut sama kita Kita ketika sudah beres dari dalam itu berfikir gitu Ini siapa? Ya, lu bisa deskripsiin sendiri lah Gua juga nggak mau ngejudge, gua juga nggak mau dibilang clickbait Lu bisa definisikan sendiri Ketiga Hantu di studio film Kali ini gua berkolaborasi dengan sutradara dari film mereka yang tak terlihat Dan juga anak indigo bernama Frizzly Helinda Untuk menjelajahi mengeksplorasi studio film yang katanya itu berhantu Waktu itu gua dihubungi sama Mas Billy Dia bilang katanya rumah yang dijadikan studio ini itu adalah rumah Belanda yang udah lama banget Dan itu masuk gede banget rumahnya Dan dijadikan kantor dan juga studio Dan katanya itu sering banget terjadi fenomena aneh ketika malam hari Mas Billy cerita Di studionya ini itu sering banget kru itu kesurupan Misalnya kameramen lah atau OB lah atau siapa Itu kesurupan pas lagi syuting malam hari atau kerja malam hari Juga sering ada benda yang bergerak sendiri atau pindah sendiri atau jatoh sendiri Dan juga suara-suara atau kayak panggilan atau kayak suara siulan, suara ketawa yang gak jelas sumbernya itu dari mana Yaudah deh Gua Mas Billy dan Frizzly jalan-jalan disana sambil ngeliat-liat ada apa, ada apa disana Dan sampai ada satu ruangan, bukan satu ruangan sih, kayak ada satu tempat yaitu naik ke atas ke atap Tempat dimana barang-barang gak kepake itu diletakkan Gua mau naik nih ke atap itu Tapi ternyata Frizzly bilang, Mas Ewing jangan naik ke atas karena di atas itu ada Kutilanak atau Genderubo yang wujudnya tuh gede banget Yang gak seneng dengan keberadaannya Mas Ewing Gua neket dong Kalo waktu di Bandung gua masih penakut, gua nurut aja kalo dibilang jangan Cuma kalo sekarang, kalo disuruh jangan, malah gua datengin Dan bener banget pas di atas sana Lo pasang telinga lo baik-baiknya, lo denger sendiri deh Jadi seperti yang lo liat, ini banyak banget barang-barang yang sekiranya gak dipake dan diletakkan begitu saja di atas ruangan dan kondisinya emang berantakan Waktu itu aja gua jalan agak-agak susah, agak-agak ngambil stepnya tuh agak susah Karena bisa dibilang ruangan berjalan gua tuh kecil banget Pas gua balik ternyata muncul suara yang gua sendiri tuh gak tau ini suara apa Apakah suara kayu yang gua injek, suara plastik atau suara besi Tapi kayaknya gak mungkin ketiga suara ini Coba dulu dengerin baik-baik Karena suara ini itu bisa dibilang kayak Ojo dola nengkene Kedua, suara kuntilanak Setelah berkolaborasi dengan Frisley dan juga mas Billy Christian Sekarang gua menantang Frisley lagi dan juga Estelle Linden untuk berkemah di jeruk purut Yap, di kuburan jeruk purut itu Pas gua udah di lintenda, Estelle dan juga Frisley dateng dan yaudah kita ngobrol aja di komplek kuburan itu Mengenai berbagai macam paranormal experience dan juga indigo experience dan ya hal-hal mistis supernatural lainnya Lagi enak-enak ngobrol nih ya biasa Frisley katanya melihat ada semacam makhluk-makhluk aneh Ya maklum sih di kuburan gitu Kayak ada makhluk-makhluk yang berusaha menggoda kita Dan ya yaudah gua mah biasa aja Tapi Frisley kayak Ya ya disitu ada ini disitu ada ini Pas awal mulai shooting itu jam 11 atau jam 12 Nah pas momen ini nih Pas ini gua berusaha untuk Sekiranya meminta Penampakan berupa suara Atau wujud kepada para penghuni Yang ada di kuburan jeruk purut Dan Ternyata Tau-tau Muncul suara kontilanak Gak percaya? Pasang earphone dan dengerin baik-baik, oke? Kita minta Semua penghuni yang ada disini Untuk ngasih kita Semacam suatu tanda, suatu penampakan Suatu suara I don't know Kasih kita semacam petunjuk Berupa apapun itu Please 3 menit dari sekarang Wow Itu beneran gak? Wow 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 Itu beneran gak? Wow Pertama Membanting jalanku Ini bisa dibilang klimaksnya Dari kolaborasi gue Bersama Frisley Bersama Mas Billy Christian Dan juga Esther Linden Jadi ceritanya nih Gue diundang kembali ke studio Yang katanya itu berhantu Yang studio yang Yang tadi nomor 3 itu Kalau di nomor 3 kan Istilahnya di episode yang itu Di hari yang itu Di malam yang itu Gue mencari hantu Nah sekarang ini Gue memanggil hantu menggunakan Permainan jalankung Dibantu sama Frisley Awal-awal video ya biasa Gue ngobrol-ngobrol dulu Kayak basah-basi dulu Kayak Frisley apa kabar Blah-blah Blah-blah Terus sekarang kita mau ngapain nih Oh mau main jalankung Iya iya yaudah Dan kita main jalankung Dan yaudah ritualnya Kayak jalankung Jalang set Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Jelankung-jelankung Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Jelankung-jelankung Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Jelankung-jelankung Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Oke dan yaudah Katanya jalankungnya Ada isinya Terus Disekitar gua Disekitar Frisley Ini ada hantunya Tapi kok kayak Biasa aja gitu Dan Gua tanya lagi ke Frisley Ini jalankung Beran ada isinya? Lo liat deh apa yang gua lakukan setelah Frisley menjawab Ada isinya Berkali-kali Kira-kira kalo bonekanya dibakar Apa yang terjadi? Jangan Kalo dari Frisley sih Frisley ga berani ngambil resiko kesana ya Oke Kalo sampe media yang kita buat sendiri Buat tempatnya mereka Terus kita juga yang ngebakar Tapi ini masih ada ga sekarang? Masih Dan Frisley dari tadi tuh ngeliat kesana itu Ini masih ada? Ini masih ada isinya? Iya Karena masih banyak banget Disini masih Masih pada Ya masih pada mau Buat komunikasi Jadi ini masih ada isinya? Disini masih ada Beneran? Iya Beneran masih ada isinya? Masih Serius? Iya Tapi bukan yang awal Tapi beda lagi? Beda lagi Beneran? Iya Serius nih ya? Gak ada apa-apa? 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 Oke coba aku ambil ya Wow Maaf Wow Ini kamera gua ngasih nyala Tapi dirinya mati Jadi lightingnya Lightingnya Kayak ini Oke Coba panggung dulu Wow Keep going Oke That was weird Jatuh sendiri lu bukan jatuhin Kak Gue disini Gak mungkin Gak mungkin sih Iya Mas dah jatuhnya ke kanan Dan jauh Coba deh Mas Billy yakin bukan mas Billy nyatuhin Enggak Enggak gue disini Coba tangannya kayak Nyampe gak? Enggak nyampe kan ya? Enggak kok ini emang bukan dari Kak Billy atau Siapapun Emang kita udah berhasil buat manggil mereka ada disini Dan mereka ada disini bareng kita sekarang Gak disangka nih Jadi ketika gue mau lempar boneka jalan kongnya Jatuh Gue ambil boneka jalan kongnya Eh ternyata Lampu yang ada di atas meja itu mendadak jatuh Dan lampu yang di belakang kita itu mendadak jatuh juga Dan gak cuman itu Lighting gue yang biasa gue pakai ini nih Itu mendadak mati dan gak bisa nyala Dan pas mati Felicity kesurupan Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani Malam Jumat lo Guys gue punya ada sedikit berita sedih nih Jadi bisa dibilang ini adalah episode malam Jumat terakhir Di tahun 2017 Jadi bisa dibilang gue bakalan libur sementar Tapi bukan libur yang beneran libur Enggak gue libur sementar itu Gue libur cari materi baru Cari bahan baru Cari teknik baru dan juga cari sponsor Dan juga Apa ya Cari ide, cari inspirasi Supaya konten malam Jumat Ewing HD di tahun 2018 ini Semakin maju Singkat cerita Gue mohon pengertiannya Dan episode malam Jumat terbaru selanjutnya Akan muncul pada tanggal 18 Januari 2018 Kasih gue cepol ke atas kalau menyukai video ini Dan kasih gue cepol ke bawah Kalau menganggap video ini membosankan Jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel Ewing HD Dan juga follow berbagai macam social media gue lainnya Dan juga follow social medianya Alan Suryajana Semua linknya ada di deskripsi Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di tahun 2018 Dan jalan luar biasa Dan bendera Dan jangan lupa tambah Dan jalan luar biasa Dan jalan luar biasa Terima kasih.